Pemirsa Pasca Pemilu 14 Februari 2024 lalu kesehatan mental masyarakat dan para calon legislatif menjadi salah satu pusat perhatian. Mengingat banyak sekali fenomena pendukung bahkan calon legislatif yang mengalami depresi hingga gangguan jiwa. Melihat fenomena tersebut, Kaukus bersama beberapa para ahli melakukan penelitian terhadap proses Pemilu 2024 dengan kecemasan dan depresi masyarakat Indonesia. Dalam peneliti ini, Kaukus menggunakan metode penelitian desain cross-seksional dengan survey online. Fokus objek penelitian yaitu populasi seluruh masyarakat Indonesia dengan usia minimal 17 tahun yang dilakukan pada hari pemungutan suara 14 Februari 2024 dan subjek minimum 385 responden. Lihat akhir-akhir ini, apa kena pengalaman TV saya enggak tahu, tapi kok kelihatan sekali ke pentel masyarakat kita ini agaknya juga cukup gamang ya. Nah kemudian dengan adanya pemilu, kami dari Kaukus kemudian ingin juga tadi yang dikatakan dokterai, membuktikan apakah ada kaitan kesehatan mental dengan pemilu ini. Ternyata hasilnya memang menunjukkan keadaan masing-masing dan depresi. Berakali memang ada baiknya kita menyuarakan seperti ini agar menolong masyarakat yang tentunya mengalami gaguan yang tersebut.